Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film dokumenter yang bikin merinding. Cerita dalam film biasanya memengaruhi perasaan. Film komedi dapat membuat orang ketawa. Film drama kadang bikin orang menangis atau film horor bisa bikin orang ketakutan. Semua bisa terjadi dalam film fiksi, bagaimana dengan film dokumenter? Ternyata ada loh, film dokumenter yang bisa membuat bulu kuduk penonton berdiri. Apalagi kalau berkaitan tentang pengungkapan tindak kriminal atau hal mistis. Ada beberapa rekomendasi film dokumenter yang bakal bikin kamu bergidik. Satu American Murder, The Family Next Door Tahun 2018, Shannon dan dua anaknya menghilang. Kejadian ini menggemparkan publik Amerika. Shannon dan kedua anaknya ditemukan di kawasan perminyakan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Terungkap, Christopher. Tahun 1994, Nicholas Barclay seorang laki-laki dari Texas dikabarkan hilang. Keberadaan Nicholas jadi misteri. Semua cara dikerahkan namun Niko tetap tidak ketemu. Sampai pada tahun 1997, polisi menyebutkan jika Nicholas ditemukan di Spanyol. Keluarga pun senang dan mereka membawa Nicholas pulang. Namun setelah diperhatikan, Niko yang satu ini wajahnya sedikit berbeda. Warna matanya beda dan wajahnya agak terlihat tua. Keluarga tak menghiraukan itu dan menganggap wajah Niko memang telah berubah setelah tiga tahun tak ketemu. Namun, ternyata laki-laki tersebut memang bukan Nicholas Barclay. Jadi siapa dia? Kemana nih, Nicholas Barclay? 3. The Bridge Dibangun dengan begitu megah, Golden Gate di San Francisco ternyata punya banyak sisi kelam. Jembatan megah ini seringkali dijadikan tempat untuk seseorang melakukan bunuh diri. The Bridge jadi sebuah rekomendasi film-dokumenter yang coba merangkai kejadian demi kejadian bunuh diri yang dilakukan dari Golden Gate. Salah satu adegan yang ngeri adalah ketika penonton disuguhkan foto-foto menegangkan sebelum orang-orang itu bunuh diri. 4. Crimescanny The Vanishing at The Churchill Hotel Cecil Hotel di Amerika sudah dikenal sebagai hotel yang cukup mengerikan. Di hotel ini banyak kejadian kriminal terjadi mulai dari bunuh diri, pembunuhan sampai tindak kekerasan. Hotel yang telah beri diri selama ratusan tahun ini kemudian kembali membuat misteri setelah seorang perempuan. Bernama Elisa Lam ditemukan tak bernyawa di hotel tersebut. Sebuah rekaman CCTV ketika Elisa di dalam lift membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sebetulnya terjadi pada sosok Elisa. Selain bingung dengan apa yang terjadi pada Elisa. Mungkin kamu juga akan dibuat bergidik ketika nonton dokumenter ini. Film dokumenter ini hanya berdurasi 30 menitan. Sebagian besar dari dokumenter ini adalah hasil wawancara seorang psikolog. Dengan seorang anak kecil bernama Beth. Beth adalah seorang korban kekerasan seksual dari ayahnya. Kejadian kelam itu membuat Beth seperti mati rasa. Ketika diwawancarai oleh psikolog, dengan tenang dan tanpa ekspresi. Beth menceritakan ketika dia membunuh hewan-hewan kecil di sekitar rumahnya. Dia juga bercerita jika dia hampir membunuh adik dan kedua orang tuanya. Nama Senyap Selanjutnya ada film dokumenter yang dibuat di Indonesia bertajuk Senyap. Film dokumenter ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Adi yang masih dendam karena kakaknya dituduh PKI dan menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok. Dalam film ini, Adi menyetroni orang-orang yang diduga terlibat atas pembunuhan kakaknya tersebut. Cerita-cerita yang diutarakan oleh para saksi mata tentang pembantaian orang-orang yang dicap PKI ketika itu begitu sadis. Mereka dibacok. Diseret hingga dilemparkan ke sungai. Senyap adalah film kedua, sebelumnya sutradara Joshua Oppenheimer membuat film jagal yang diproduksi dua tahun sebelumnya. Tidak nyaman setelah menyaksikannya. Itu dia tujuh rekomendasi film dokumenter yang bikin merinding. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.